Bakti Kesehatan Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga, Hidung, dan Tenggorokan Bedak Kepala Leher Indonesia atau Perhati KL bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Akmedika Kota Palopo dan Ikatan Dokter Indonesia Kota Palopo menggelar sosialisasi penyeluhan kesehatan telinga dan workshop penanganan kasus kegawat daruratan THT BKL dalam rangka memperingati hut Perhati KL ke 58 tahun. Kegiatan ini dilakukan selama dua hari, di mana hari pertama digelar sosialisasi penyeluhan kesehatan telinga di Poliklinik Rumah Sakit Umum Akmedika Kota Palopo, di mana pada sosialisasi ini disasarkan kepada masyarakat umum pada Jumat 18 Oktober 2024. Kemudian dilanjutkan pada Sabtu 19 Oktober 2024 dengan melakukan workshop penanganan kasus kegawat daruratan THT BKL di Ruang Aula Lantai 3 Rumah Sakit Umum Akmedika Palopo, pukul 9.00 hingga 10.30 WIB Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Utama Dr. Anton Yahya, Ketua IDI Palopo, Dr. Syukur Kudus, Speaker Workshop Dr. Haji Iin Fatima Hanis, Kepala Bagian Umum dan Humas Rahmat Hamid, seluruh dokter umum Sekota Palopo via Zoom, serta seluruh tenaga medis Rumah Sakit Umum Akmedika Palopo. Workshop ini pun tidak hanya dengan pemaparan materi, melainkan mempraktekan langsung cara penanganan pada pasien yang mengalami pendarahan pada hidung dan mempersilahkan enam orang untuk bergantian memperagakan di depan peserta lainnya. Dr. Haji Iin Fatima Hanis, selaku pembicara membawakan materi mengenai penanganan kasus pendarahan pada hidung dengan tujuan para tenaga medis yang bertugas di IGD atau UGD lebih cepat tanggap dalam melakukan pengobatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sementara itu, Ketua IDI Palopo, Dr. Syukur Kudus, menyampaikan jika kegiatan ini merupakan kolaborasi antara perhati KL bersama ikatan dokter Indonesia Kota Palopo dalam menyelenggarakan dua kegiatan di Rumah Sakit Umum Ad Medika Kota Palopo. Jadi, pertama-tama saya mau sampaikan bahwa kegiatan ini adalah kolaborasi antara perhati dan juga IDI di Kota Palopo khususnya. Sebenarnya acara ini adalah nasional, nasional, seluruh perhati di Indonesia mengadakan kegiatan-kegiatan bakti sosial ataupun penyeluhan dan peningkatan kompetensi yang sudah dijelaskan dokter tadi tentang keiluhan khususnya untuk saat ini kegiatan daruratan di bidang THTKL. Saya kira kami dari IDI Kota Palopo mengucapkan terima kasih terkhusus kepada kakak saya, Dr. Igin Fatimah Hanis, yang terus memberi sumbangsi pemikiran ide untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kami dan untuk masyarakat Kota Palopo khususnya. Dari Kota Palopo, Putri Karlina Surya TV mengabarkan.